berikut ini untuk pengujian inverter 12V 500W sebelum kami kirim, ini ada 2 pemilihan akan saya uji satu persatu ya ini untuk pengujian yang pertama, nanti untuk yang kedua yang ini kemudian ini untuk nomor invoice-nya 448151120 kemudian untuk pengujian kali ini, yang pertama kali saya nyalakan untuk yang bateronnya untuk display-nya disini, dia menggunakan display LED ini ya, atau LCD kemudian untuk yang pertama akan saya kasih uji bukuan ini saya nyalakan disini disini dia kebaca 300an Watt disini dia kebaca 360an ya, kemudian sampai disini nah disini dia sudah kelebihan depan sampai 6000 Watt ini ya kemudian dia akan posisi mati karena dia ada kelebihan depan kemudian untuk kode error-nya tampilan LCD ada kode E12 kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali ya ini dia aduk kembali kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot disini ada kapal gunung, saya nyalakan kemudian saya satukan menggunakan openg untuk pengujian shot untuk uji shot kode error di LCD E11 kemudian dia posisi mati bayarnya berbunyi nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali ya ini dia hidup kembali mungkin cukup sekian untuk pengujian yang pertama akan saya lanjut untuk pengujian yang kedua ini untuk yang pertama ini untuk kedua saya lanjut untuk pengujian yang kedua nomor invoice-nya kemudian ini tampilan inverter-nya kemudian saya nyalakan LCD inverter-nya untuk tampilan display-nya untuk pengujian ini masih sama ya saya kasih beban menggunakan beban-beban dan nanti untuk selanjutnya akan saya uji shot disini saya ujukan 300 ini ini dia hidup kelebihan beban karena maki dari 500 kemudian dia akan posisi off ya atau mati kemudian untuk kode error-nya E12 ya kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali ini dia diaduk kembali kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot saya nyalakan disini kemudian saya satukan menggunakan open untuk uji shot kemudian dia hidup kembali mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim terimakasih selamat menikmati selamat menikmati